Intro Siapa kita? Santri Magisan Santri Magisan Petah, buah, petah Santri Magisan Petah, buah, petah Santri Magisan Petah, buah, petah Petah nggak? Petah, petah Petah nggak? Masih nyaris nggak? Kebukangan untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di RRC Channel Jumpa lagi dengan Mami Mama Emi Mama Raffi Raihan Cinta Dan Putri Gembar Mami Yang sudah berada di syurga Apa kabar sahabat RRC Channel semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Video pembukaan dari Mami Yaitu tentang kegiatan Mas Raihan Anak Mami yang kedua Yang berada di Yang berada di Pondok Pesantren Al-Mubarok Manggisan Wonosobo Dan itu tadi juga Ada Mami yang sedang Bantu-bantu Ibu Yang akan Mengadakan Tasyakuran Hall Untuk Nenek dan Kakek yang sudah meninggal Nah Video kali ini Mami ingin berbagi Atau sharing Tentang cara Mami Mengatur keuangan rumah tangga Berhubung Pak suami gajinya Mingguan Jadi Mami Diberikannya juga Mingguan Di sini Nafkah dari pak suami Selesai Rp700.000 Mami akan Pergunakan Untuk Membeli Lauk pau Untuk jajan Mbak cinta Dan juga Kebutuhan-kebutuhan Mami Di sini Mami Ingin Menganggarkan Sesuai kebutuhan Jadi Minggu kedua Di bulan Juni ini Mami hanya Membutuhkan Untuk Membeli Lauk pau Dan juga Kota internet Serta Jajan Mbak cinta Berhubung Mami punya tantangan Menabung 1 juta 1 bulan Jadi Minggu ini Mami ingin Menganggarkan 400 ribu Untuk Tantangan Menabung Sebelum Mami lanjut Yang baru Bergabung Mami ucapkan Selamat Bergabung Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Agar tidak Ketinggalan Video-video Dari Mami Buat yang sudah Like Comment Dan Subscribe Mami ucapkan Terima kasih Semoga Allah SWT Yang akan Membalas Kebaikan Sahabat Semua Nah Disini Mami lanjutkan Jadi Uang 700 ribu Mami akan Pergunakan Untuk Menabung 400 ribu Dan Yang 300 ribu Itu Mami akan Gunakan Untuk Membeli Lauk dan Sayur 200 ribu Dan 100 ribunya Untuk Membeli Kota Internet Dan Juga Bayar Laundry Nah Berhubung Mami tidak Pakai Asisten Rumah Tangga Jadi Mami minta Kepada Pak Suami 70 ribu Untuk Mami gunakan Untuk Anggaran Sedekah 20 ribu Dan Jajan Mbak Cinta 50 ribu Nah Disini Mami akan Masukkan Ke Dompet Pintar Atau Dompet Keuangan Organizer Nah Disini Ada Jajan Mbak Cinta 50 ribu Saja Sedekah 20 ribu Untuk Makan Sebenarnya Mami menganggarkannya 150 ribu Tapi Berhubung Mami tidak Ada Dana Lain-lain Jadi Mami menganggarkan 200 ribu Untuk Beli Lauk Dan Sayur Dan 100 ribunya Mami gunakan Untuk Membeli Kota Internet Karena Mami Menggunakan Internet Dari M3 Indosan Karena Di tempat Mami Belum Bisa Memasang Wifi Jadi Mami Masih Membeli Kota Internet Jadi Dalam Satu Bulan Mami Membeli Dua Kali Yaitu 78 ribu Dan 78 ribu Jadi Setiap Dua Minggu Sekali Mami Harus Mengisi Kota Internet Nah Ini Mami Masukkan Ke Tantangan Menabung 1 juta 1 bulan Sebesar 400 ribu Karena Minggu Kemarin Mami Sudah Masukkan 100 ribu Semoga Nanti Sampai Akhir Bulan Mami Bisa Goal Dalam Tantangan Menabung 1 juta 1 bulan Doakan Teman Teman Dan Buat Teman Teman Yang Sama Memiliki Tantangan Menabung Seperti Mami Mami Doakan Juga Semoga Goal Pencapaiannya Nah Nanti Kalau ada Uang Sisa Dari Sayur Dan Juga Lauk Bisa Mami Masukkan Kedalam Tantangan Menabung Sistem Kalender Di Sistem Kalender Ini Mami Masukkan Uang Sisa Sisa Dari Uang Sayur Ataupun Uang Jajan Kalau Untuk Uang Jajan Mbak Cinta Itu Nanti Ada Jaringan Sendiri Jadi Bagaimanapun Mbak Cinta Harus Belajar Menabung Agar Bisa Mengatur Keuangannya Sendiri Nah Disini Mami Akan Coret Dengan Warna Pink Dan Juga Biru Untuk Uang Yang Sudah Dimasukkan Berapa Nominalnya Alhamdulillah Di Minggu Kedua Ini Sudah Ada 500 Ribu Yang Terkumpul Dan Semoga Akhir Bulan Mencapai 1 Juta Nah Disini Uang Yang Untuk Beli Sayur Dan Lauk Mami Akan Masukkan Ke Dompet Keuangan Organizer Dan Juga Untuk Kota Internet Besok Mami Ingin Pergi Ke Pasar Untuk Membeli Sayur Lauk Pau Jadi Apa Saja Nanti Yang Mami Beli Mami Akan Tuliskan Dan Juga Mami Akan Membeli Sesuai Anggaran Budgeting Yang Mami Miliki Buat Teman Teman Bagaimana Cara Mengaturnya Bisa Tulis Di Kolom Komentar Nah Disini Mami Catat Uang 770 Ribu Mami Gunakan Untuk Menabung 400 Ribu Untuk Beli Lauk Dan Sayur 200 Ribu Untuk Jajan Mbak Cinta 50 Ribu Untuk Sedekah 20 Ribu Dan Yang 100 Ribu Untuk Membeli Kota Internet Dan Juga Laundry Jadi Total Semua 770 Ribu Nah Ini Tabungan Mami Jadi Menabung Itu Tergantung Dari Kita Sendiri Mau Itu Pakai Tabungan Celengan Yang Berbentuk Ayam Atau Apapun Ataupun Topless Bekas Itu Semua Tergantung Dari Dari Terkadang Kita Bisa Berpikir Kalau Pakai Topless Nantinya Kita Ambil Kalau Kurang Kita Ambil Betul Sekali Tapi Itu Juga Tergantung Dari Niat Kita Masing Masing Bunda Oh Ini Bunda Mams Mami Ingin Mencatat Apa Saja Yang Mami Akan Beli Besok Ke Pasar Untuk Lauk Dan Sayurnya Serta Bumbu Bumbunya Dan Juga Tidak Lupa Buahnya Jadi Ini Mami Ingin Memberi Lauk Telur Sosis Ayam Ikan Dan Juga Tempe Kalau Untuk Harganya Nanti Saja Mami Isi Setelah Mami Dari Pasar Jadi Sesuai Dengan Yang Kita Keluarkan Untuk Sayur Mayurnya Mami Membeli Wortel Kentang Brokoli Terong Pare Kenci Atau Selada Air Dan Untuk Bumbunya Mami Membeli Bawang Merah Bawang Putih Dan Juga Garam Yang Tinggal Sedikit Lalu Untuk Buah Buah Mami Biasanya Membeli Pepaya Ataupun Jeruk Atau Juga Pisang Jadi Disesuaikan Saja Nanti Apa Yang Mau Kita Beli Untuk Harga Karena Tidak Pasti Jadi Mami Nanti Akan Tulis Setelah Pulang Dari Pasar Nantikan Video Mami Selanjutnya Bagaimana Mami Membeli Sayuran Ke Pasar Dan Bagaimana Mami Food Prep Mengatur Masakan Apa Saja Yang Mami Buat Untuk Satu Minggu Kedepan Karena Pak Suami Dan Juga Anak Anak Juga Bukan Tipe Orang Orang Yang Maksudnya Memilih Makanan Harus Begini Begini Jadi Apapun Yang Ada Asalkan Dia Suka Dia Makan Ya Makanya Yang penting Ada Telur Dan Juga Sosis Untuk Anak Anak Kalau Untuk Pak Suami Yang penting Ada Sayuran Dan Juga Sambal Yang Tidak Terlalu Pedas Demikian Video Dari Mami Bila Ada Salah Salah Kata Dan Juga Kurang Berkenan Dalam Pengambilan Gambar Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dan Kesalahan Mami Ucapkan Terima Kasih Buat Yang Sudah Menyimak Video Mami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh